Suami Saskia Gotik dituntut pengakuan anak rumah Nikita Mirzani di geledah polisi Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Rumah tangga Saskia Gotik dengan Sirajudin Mahmud tengah digoyang dengan kabar tak sedap Sirajudin dituntut pengakuan seorang anak dari seorang model asal Yogyakarta Bernama Ferano Siliana Tuntutan itu sudah masuk ke pengadilan negeri Cikarang sejak 20 Juni 2022 Berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara PN Cikarang Gugatan penggugat atas nama Ferano Siliana Bahwa anak laki-laki bernama Maximilian Zorey Brek adalah anak dari tergugat Sirajudin Mahmud telah dikabulkan Oleh sebab itu penggugat dan tergugat diminta melakukan tes DNA Sion Tarigan selaku kuasa hukum Ferano Siliana Kemudian mengungkap awal perkenalan sang klien dengan Sirajudin Mahmud Perkenalan mereka rupanya berlangsung pada akhir 2019 Sebelum Sirajudin menikahi Saskia Gotik Tuntutan pengakuan anak terhadap suami Saskia Gotik Jadi salah satu berita terpopuler selama sepekan ini Namun selain itu kami juga telah menghimpun berita terpopuler lain Yang tak kalah menarik Apa saja beritanya si Max lengkapnya disini Yang pertama organisasi advokat KAI pecat Rasman Arif Nasution dengan tidak hormat Organisasi Kongres Advokat Indonesia atau KAI memecat pengacara Rasman Arif Nasution Secara tidak hormat Keputusan itu resmi ditetapkan mulai hari ini Jumat 15 Juli 2022 Keputusan untuk memecat Rasman Arif Nasution dari anggota KAI Diambil melalui rapat internal dari badan kehormatan KAI Yang dihadiri pengurus pusat hingga pengurus daerah di seluruh Indonesia Yang kedua PS Glow menang gugatan sengketa merek dagang MS Glow diminta berhenti produksi PS Glow milik Putra Sirgar menang di persidangan sengketa merek yang digelar PN Niaga Surabaya Melawan MS Glow milik Juragan 99 Dari hasil putusan sidang MS Glow harus membayar ganti rugi senilai 37,9 miliar rupiah Sebelumnya PS Glow mengajukan permohonan sengketa merek ke pengadilan Niaga Surabaya, Jawa Timur Yang ketiga Roy Martin pernah muslim nama asli Islam banget Sebelum memeluk Kristen aktor senior Roy Martin ternyata pernah beragama Islam Malah nama yang diberikan orang tuanya sangat islami Ini dibongkar ayah Gading Martin saat diundang di podcast Helmi Yahya Dalam podcast Helmi Yahya, Roy Martin ungkap kalau ayahnya beragama Islam Sementara ibunya Kristen, Roy pernah mengikuti ayahnya sebagai muslim Malah nama yang diberikan oleh orang tuanya saat itu sangat islami Yang keempat Raden Brotoseno, suami Tata Janita akhirnya dipecat tidak terhormat Setelah kasus Raden Brotoseno heboh dan viral di tengah masyarakat Polisi akhirnya mengambil keputusan berani Suami penyanyi Tata Janita itu dipecat dengan tidak terhormat Seperti diketahui nama Raden Brotoseno menjadi omongan karena mantan terpidana kasus korupsi itu Masih bertugas di kepolisian Alasannya Brotoseno dianggap berprestasi dan memiliki keperibadian yang baik Yang kelima Jessica Iskandar ditipu dalam bisnis rental mobil 11 mobil mewah dan uang 9,8 miliar rupiah raib Kabar kurang menyenangkan datang dari Jessica Iskandar alias Jedar Istri dari Vincent Verhak itu diduga kena tipu oleh seorang pengusaha jasa rental mobil Bernama Christopher Stephanus Budianto atau Stephen Dalam sesi jumpa pers di kawasan Latuhar Hari, Jakarta Selatan Jessica Iskandar didampingi Vincent dan tim kuasa hukumnya yang dipimpin Elsa Sarif Bercerita tentang kronologi dugaan penipuan Ia awalnya bekerja sama dengan Stephen lewat penitipan satu mobil pribadi Untuk disewakan pada 2021 Yang keenam, Ibu Atta Halilintar melongo Aurel Hermansyah stok asih satu kulkas Untuk Baby Amina Ibu Nda Atta, Lenggogeni Faruk dan keluarga Halilintar akhirnya bertemu Dengan Aurel Hermansyah usai terpisah jarak sekitar 7 bulan lamanya Dalam pertemuan tersebut, Ibu Nda Atta antusias baru bisa bertemu Baby Amina Untuk kali pertama Yang ketujuh, sambil menangis kekasih ungkap detik-detik meninggalnya Rini S. Bonbon Jatuh habis makan ketupat Kekasih Rini S. Bonbon, Ujang Ronda Menceritakan kronologi meninggalnya sang komedian Awalnya Rini S. Bonbon dan Ujang Ronda masih berkegiatan seperti biasa Kami lagi di rumah kakaknya di Rawasari Ungkap Ujang Ronda di rumah duka di kawasan Keramat Lontar, Jakarta Yang kedelapan, mantan suami Ria Irawan, Maiki Wongkar resmi menikah dengan bule Maiki Wongkar kembali menikah usai almarhumah istrinya Ria Irawan Kali ini dia mempersunting perempuan asal Australia yang bernama Alexandra Atau biasa di Sapa Ali Momen pernikahan kedua Maiki Wongkar ini digelar di Bali Dan acara sakral itu terlihat hanya dihadiri oleh orang-orang terdekatnya saja Yang kesembilan, ini sosok diduga kru TV yang dorong Ruben Onsu sampai nyungsep Dulu Olga Syaputra sering dikerjain Baru-baru ini viral video Ruben Onsu jatuh tersungkur akibat didorong begitu keras oleh salah satu kru TV swasta Lentaran memakai masker kru TV tersebut tak diketahui identitasnya Kekinian ramai beredar kabar kru TV itu diduga bernama Arman Setiawan Terpantau dari akun Instagramnya Ed Arman Setiawan Lelaki bertubuh atletis ini memiliki beberapa pekerjaan lainnya Yang kesepuluh, bersedia jadi pengacara Rasman Arif Nasution minta Iklimaki mau jadi istri ke-8 Iklimaki mengungkap fakta mengejutkan terkait alasannya Menghentikan Rasman Arif Nasution sebagai kuasa hukum Iklima rupanya selama ini tertekan karena ia selalu dirayu Rasman Untuk menjadi istrinya yang ke-8 Hal itu disampaikan sendiri oleh Iklimakim dan pengacaranya Abdul Fahriz Aldonggawi saat menggelar konferensi pers di Jakarta Yang ke-11, suami Saskia Gotik diduga punya anak laki-laki dari seorang model asal Jogja Kabar kurang menyenangkan datang dari rumah tangga pedangdut Saskia Gotik Sang suami Sirajudin Mahmud digugat model asal Jogja karena melakukan perbuatan melawan hukum Humas pengadilan negeri Cikarang, Sondra mengungkap bahwa gugatan model berinisial V itu telah masuk sejak 20 Juni 2022 Yang ke-12, Nikita Mirzani digeledah polisi satu barang di Sita Rumah Nikita Mirzani mendadak didatangi polisi dari Polresta Serangkota Kedatangan mereka hendak melakukan penggeledahan di kediaman artis 36 tahun tersebut Asisten Nikita Mirzani, mail yang berada di rumah memberikan keterangan Polisi tiba sekira pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Mereka membawa surat penggeledahan satu barang di kediaman sang artis di kawasan pesanggerahan Jakarta Selatan Terima kasih telah menonton!